Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya membahas mengenai judulnya, saya kasih judul Salah Kaprah Penentuan Harga Jual di Marketplace. Jadi marketplace itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lasada, Blibli, dan yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa salah kaprah gitu ya. Jadi saya mau cerita dulu nih, apa maksud saya bikin video kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang nanya ke saya mengenai komisi, komisi marketplace dan harga jual. Nah, pada awalnya saya merasa, ah ini mungkin benar-benar aja lah ya, simple aja perhitungannya, tapi ketika saya lihat, saya lihat ada suatu salah kaprah dalam perhitungan. Jadi video ini saya bikin supaya saya bisa mengingatkan teman-teman, terutama penjual yang masih pemula, supaya nggak salah dalam menentukan harga jual. Nah, salahnya seperti apa? Mungkin akan lebih enak saya jelaskan kalau dengan contoh berikut ini gitu ya teman-teman ya. Oh ya, kalau nanti sampai tengah-tengah teman-teman ada yang merasa, ah kayaknya saya nggak salah begini, ya sudah, skip aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, skip aja ya teman-teman nanti lanjut ke video-video saya yang berikutnya. Oke, ya ini contoh. Oke, jadi saya punya suatu produk, contoh ya. Contoh saya punya suatu produk A, modalnya itu Rp. 80.000, contoh. Lalu saya mau jual dengan harga net, jadi saya mau yang masuk ke rekening saya itu Rp. 100.000. Ya, Rp. 100.000. Entah alasannya mungkin karena saya mau samain dengan harga toko, Rp. 100.000. atau memang saya nggak mau ribet, jadi Rp. 100.000 masuk ke rekening saya. Nah, tapi di marketplace tersebut ada komisi sebesar 8%. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga jual saya di marketplace? Gitu kan ya, berapa harga jual saya di marketplace? Nah, ini saya hitung Rp. 100.000 yang harga jual net produk, yang saya jual Rp. 100.000, plus 8%, jadi yang saya jual di marketplace Rp. 108.000. Ya, yang saya cantumkan di marketplace itu, di Shopee, Bli-Bli, Tokopedia, Bukalapak, Dasada, dan yang lain-lain itu, saya cantumkan Rp. 108.000, dengan harapan nanti yang masuk ke saya Rp. 100.000. Nah, pertanyaannya apakah memang seperti itu? Nah, kita lihat lanjut, kita lanjut. Oke, saya dapat orderan di marketplace terjual dengan harga Rp. 108.000. sesuai yang tadi saya pasang, ya. Lalu saya kena komisi 8%. Oke? Nah, tadi saya naikin 8%, terus saya kena komisi 8%. Nah, yang masuk ke rekening saya adalah sebesar, ya pertanyaannya begitu kan, yang masuk ke rekening saya sebesar adalah Rp. 108.000, saya kali dengan kurangi 8%. Nah, yang masuk adalah ketika saya hitung, yang masuk adalah Rp. 99.360. Loh, kok bukan Rp. 100.000? Itu kan pertanyaannya, ya kan? Kok bukan Rp. 100.000? Padahal tadi saya kan udah Rp. 100.000, saya naikin 8%, supaya nanti kalau dipotong hasilnya Rp. 100.000. Begitu kan harusnya, kan? Nah, kok bukan Rp. 100.000? Nah, ini salah kaprah yang saya bicarakan. Ya, ini salah kaprah yang saya bicarakan. Keliatannya simple, tapi mungkin beberapa yang nggak sadar mungkin terjebak di sini. Nah, pertama tadi waktu kita naikin 8% adalah 8% dari Rp. 100.000, betul teman-teman ya, dari Rp. 100.000. Sehingga ketemu Rp. 108.000 setelah di jumlah. Tapi yang di sini, 8% dari berapa? Dari Rp. 108.000. Berarti ada perbedaan, dong? Betul ya? Beda. Karena yang satunya 8% dari Rp. 100.000, yang satunya 8% dari Rp. 108.000. Berarti ada perbedaan, makanan jatuhnya segini. Berarti bukan Rp. 100.000. Nah, video kali ini saya sengaja bikin buat ngingetin teman-teman. Jadi ada selisih Rp. 640 di sini ya. Ini kalau cuma satu transaksi, toh, ya, itu nggak masalah. Karena cuma beda Rp. 640. Masalahnya adalah berapa transaksi yang jadi salah perhitungan seperti ini. Kalau sudah 100 transaksi ya lumayan. 1.000 transaksi, setahun transaksi, dua tahun transaksi, lumayan. Kalau ini jumlahnya masih 100.000. Kalau jumlah peringannya 1 juta, 2 juta, lumayan. Lumayan salah perhitungan. Jadi, hal-hal seperti ini, jangan sampai kita jadi teriak nanti. Kok di marketplace itu komisinya besar? Di marketplace ini, kok komisinya jadi lebih besar? Bisa jadi karena kita salah ngitung ini, teman-teman. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusinya gimana? Solusinya yang seharusnya, ada dua cara sebetulnya, teman-teman. Yang pertama pakai perkiraan. Saya biasa pakai yang ini. Perkiraan. Jadi, saya bikin dulu, ah, saya nggak jual, saya mau bikin Rp. 110.000, ah. Coba saya hitung minus 8%. Oh, jatuhnya segini. Rp. 101.200. Atau, coba Rp. 109.000 aja lah. Di minus 8% jatuhnya segini. Atau, saya mau turunin lagi. Rp. 108.500. Minus 8% jatuhnya segini. Wah, malah udah dibawah Rp. 100.000 nih. Nah, saya pilih ini aja deh. Jadi, saya jual dengan harga Rp. 109.000. Gitu ya, teman-teman. Oke. Atau ada cara kedua. Misalkan teman-teman bilang, aduh, saya maunya pokoknya, yang jatuh ke saya, masuk ke rekening saya Rp. 100.000. Gimana saya bisa taunya? Mungkin ada pikir begitu. Bisa, pakai rumus matematika. Iya kan? Bukan rumus sih. Pakai logika matematika lah istilahnya. Nah, ini harga, supaya kita dapat harga yang kita cantumkan di marketplace, rumusnya adalah, atau logikanya adalah, harga net, ya, dibagi dalam kurung 100% minus komisi. Jadi, harga netnya berapa? Rp. 100.000. Ya, yang mau kita masuk, yang mau masuk ke rekening, Rp. 100.000. Dibagi dengan dalam kurung 100% minus komisinya. Komisinya, kalau 8 tulis 8, kalau 7 minus 7, eh, tulis 7, kalau 6 tulis 6. Nah, hasilnya, ini kan berarti kan 92%, betul ya? 92%. Nah, teman-teman hitung aja di kalkulator, Rp. 100.000 dibagi 92%. Hasilnya segini. Ini saya coba, ya. Nih ya, Rp. 100.000. saya bagi dengan 92%. Hasilnya, ini, 108.696. Ya, saya buletin jadi 696. Nah, ini, ya, apakah kalau 108.696, kita kurangin 8%, hasilnya benar-benar Rp. 100.000. Nah, ya kan, teman-teman? Hasilnya Rp. 100.000. Rp. 32.000. Oke, jadi, ini caranya, teman-teman. Kalau memang mau, teman-teman, pengen Rp. 100.000 masuk ke rekening, ya. Ini mau pakai angka lain juga, hasilnya nanti sama. Yang penting rumusnya begini. Eh, sorry, bukan hasilnya sama. Hasilnya kan betul dengan rumusnya seperti ini. Gitu, teman-teman, ya. Oke, jadi, sekian dulu video singkat kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam perhitungan harga jual. Ya, supaya nggak salah sama komisinya. Thank you, teman-teman. Jangan lupa, kalau suka dengan video ini, jangan lupa di-share, di-like, di-comment, subscribe juga channel ini. Thank you, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.